Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Kembali bersama saya Mirna Wati Bladona di News TV Online Channel Timur Terpercaya Pemirsa, biasanya kepala daerah menggunakan gedung ber-AC sebagai tempat pertemuan Namun lain halnya di Kabupaten Bolang Timur Sulawesi Utara Bupati Bolang Timur Samsahro Mamonto melantik 223 pejabat eselon 2, 3, dan 4 Dilingkuh pemerintahannya di areal terbuka Danau Muat, Kecamatan Modayak Usai perhentikan ratusan ASN bersama keluarganya menikmati keindahan dan panorama alamnya Bagaimana keseruannya berikut liputan selengkapnya untuk Anda Dengan menggunakan seragam hitam putih, ratusan pegawai negeri sipil Kabupaten Bolang Mengendau Timur Sulawesi Utara memenuhi kawasan wisata Danau Muat, Kecamatan Modayak Di bawah sinar matahari, ratusan ASN berbaris rapi mengikuti pelantikan secara hitma Sebanyak 223 pejabat eselon 2, 3, dan eselon 4 Dilingkuh pemerintahan Bolmung Timur diambil sumpah jabatan Ada 223 ASN yang terdiri dari golongan dari eselon 2, eselon 3, dan eselon 4 Yang dilantik pada hari ini, di mutasi Ini adalah mutasi terbesar pasca saya dilantik Hampir setahun baru di mutasi hari ini Ya, terus Pak Bupati kenapa harus memilih di lokasi objek wisata ini dia? Yang pertama, kami sekaligus memperkenalkan wisata Danau Muat untuk seluruh Indonesia Kan, kalau dalam sehari ini pasti ada puluhan ribu, ratusan ribu yang melihat Bol Timur dari Facebook, dari WA, dan dari Instagram Dan dari berita-berita bapak ibu sekalian Ini adalah kami mempromosikan wisata Mualamu Timur Orang nomor satu Bol Timur ini juga mengatakan Pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan di Danau Muat Dengan tujuan agar kawasan wisata Bolmong Timur kembali bergeirah dan ramai pengunjung Syahrul memontoh berkanji menaruh perhatian serius terhadap pengembangan objek wisata Bolmong Timur Sebagai langkah awal, Syahrul pun menggelar perombakan kabinet akhir tahun di areal Danau Muat Usai pelantikan, ratusan pegawai negeri sipil tersebut melanjutkan aktivitasnya Seraya berselfirnya bersama keluarga dan kerabatnya Selain udaranya sejuk, Danau Muat adalah keempat alternatif warga kota Mubagu Minahasa Selatan dan Bolang Mungendoraya untuk berlibur dan berkreasi Tim News TV Online melaporkan dari Balmong Timur, Sulawesi Utara Demikian Lintas Nusantara hari ini Nantikan informasi selanjutnya hanya di News TV Online Channel Timur Terpercaya